Halo, jumpa lagi bersama Muti. Di kesempatan kali ini, saya share cara membuat rempeyek crispy dan curi dengan cara yang mudah, serta bentuk dan ukurannya yang sama, dan juga anti gagal. Ini adalah bahan-bahan untuk membuat rempeyek. Untuk bahan yang dihaluskan, terdiri dari 3 siung bawang putih. 3 ruas kencur. 3 putir kemiri sangrai. 1,5 sendok teh ketumbar bubuk. 1,5 sendok teh garam. 1,5 sendok teh merija bubuk. Dan untuk bahan membuat adonan, terdiri dari 200 gram tepung beras. 1 sendok makan tepung tapioca. 400 ml air. 1 putir telur. 15 lembar daun jeruk. Di sini daun jeruk dibuang bagian batangnya dan diiris halus. Untuk taburan, bahannya adalah 250 gram kacang tanah, yaitu kacang tanah yang dipotong menjadi dua. Mari mulai membuat adonan rempeyek. Pertama-tama, haluskan bahan bumbu rempeyek terlebih dahulu, yaitu bawang putih. Bawang putih setengah halus. Masukkan ketumbar bubuk, merija bubuk, dan juga garam. Lalu haluskan kembali. Selanjutnya, haluskan kemiri. Di sini saya pakai kemiri yang sudah disangrai terlebih dahulu. Dan juga haluskan kencur. Setelah semua bumbu halus, lalu sisihkan. Kemudian siapkan bahan untuk membuat adonan rempeyek, yaitu tepung beras. Campur dengan tepung tapioca. Telur. Dan irisan daun jeruk. Masukkan air. Dan bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Panaskan wajan teflon kecil terlebih dahulu. Kemudian siram dengan sedikit minyak goreng. Ambil 1 sendok sayur adonan rempeyek. Tambahkan dengan 1 sendok teh potongan kacang tanah. Biarkan adonan rempeyek sampai setengah kering dan agak matang. Kemudian balik rempeyek. Ini adalah hasil rempeyek setengah matang. Lalu ulangi lagi proses mencetak rempeyek. Dan kumpulkan rempeyek setengah matang hingga jumlahnya banyak. Di pertengahan mencetak rempeyek biasanya adonan agak mengental. Tambahkan lagi sedikit air. Dan juga sedikit garam. Jika dirasah, rasanya mulai hambar dan rasa asinnya mulai berkurang. Buat sampai kekentalan adonan sesuai dengan adonan semula. Kemudian lanjutkan mengulang proses mencetak rempeyek setengah matang sampai adonan habis. Rempeyek setengah jadi sudah terkumpul. Proses selanjutnya menggoreng rempeyek. Panaskan minyak. Kemudian goreng rempeyek setengah matang di dalam minyak yang benar-benar sudah panas. Rempeyek sudah mulai keras dan kekuningan. Ditandai dengan suara minyak yang mulai tenang. Lalu balik, biarkan sampai rempeyek berwarna kecoklatan. Rempeyek sudah kuning kecoklatan. Tanda sudah matang. Lalu angkat dari wajan. Tiriskan rempeyek di atas tisu makan, biar minyak terserap oleh tisu. Lalu goreng semua rempeyek setengah matang sampai habis. Ini hasil keseluruhan gorengan rempeyek yang sudah matang. Mari dicoba hasilnya. Rempeyek yang krispi, garis dan renyah. Ketika dimakan, rasanya kurih dengan paduan bumbu yang pas. Setelah tahu semua prosesnya, ternyata mudah bukan membuat rempeyek? Semoga video ini bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton. Bye!